Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang teknik Oke di video kali ini kita ada kasus kulkas politron ya dan untuk informasi kerusakannya informasi dari orangnya itu kulkasnya itu tidak dingin ya lampunya menyala dan ada tambahan lagi eh sudah pernah diganti kondensor ya informasi dari orangnya tapi masih enggak mau dingin Oke kita akan cek kita akan coba tes ya eh seperti biasa kita akan lakukan pengecekan cara mengecek ya kulkas tidak dingin Oke selanjutnya kita akan coba langsung hidupkan oke eh disini untuk lampu sudah menyala Hai dan selanjutnya kita akan cek di dalam evap ke disini untuk suara dari kapiler ya terdengar ada suara desis artinya kompresornya berjalan ya enggak ada masalah selanjutnya kita akan cek di bagian belakang Hai Oke selanjutnya kita eh masuk di posisi belakang seperti yang saya katakan tadi disini untuk kondensor sudah pernah diganti dan kita akan cek lagi Hai dan disini untuk kompresor itu sudah pernah dilas ya nih nih bekas lasan-lasan mungkin pernah macet atau apa ya kompresornya namun yang pasti ini untuk kompresor masih hidup ya dan kita cek untuk di bagian freonnya itu enggak ada panas sama sekali enggak ada tanda-tanda panas sama sekali suara di dalam evap ada suara desis dan di bagian kondensor enggak ada panas sama sama sekali kemungkinan eh antara freonnya habis atau presnya pada kompresor ini yang lemah ya Nah sekarang kita akan cek satu persatu kita akan cek dulu untuk di bagian kebocorannya dulu ya kebocorannya kebocorannya dulu karena ini freonnya habis Oke sekarang kita akan cabut dulu jadi sini eh sudah ada pentilnya ya kita coba buka dulu bakal masih ada angin anginnya di sini untuk tekanannya sisa sedikit ya ini udah pasti habis ya sekarang kita coba pasang manipulnya warna merah-warna merah oke di sini manipul sudah terpasang dan tekanannya sudah berada di nol ya ini udah pasti habis ya untuk freonnya selanjutnya kita akan tes kebocorannya untuk mengetes kebocorannya kalau misalkan udah ada pentil seperti ini kita langsung aja menggunakan kompresor dari luar ya kita langsung kasih tekanan nah kita langsung kasih tekanan oke eh di sini langsung kita kasih tekanan di sini untuk kompresor kompresor saya menggunakan kompresor freezer box ya boleh menggunakan kompresor apa aja yang penting tekanannya kuat selanjutnya kita akan coba hidupkan kita kasih tekanan lalu kita tes bocor ya wish wish Mari oke di sini untuk tekanan sudah naik nanti yang akan saya cek untuk di bagian kompresornya juga saya cek ya di las-lasan ini takutnya bocornya di bagian las-lasan ini juga ya biasanya kalau misalkan indikasi bocor ya indikasi bocor itu ada tanda-tanda oli ya namun di sini enggak ada tanda-tanda oli sama sekali ini untuk filter menggunakan filter-filter isi kita tunggu tekanan kita kasih di kita kasih di 120-120 tertutup oke sekarang kita tes satu persatu ya satu persatu kita tes intinya itu untuk pengetesan di bagian laslasan ya terutama di bagian laslasan pastikan tidak ada yang bocor ya kayaknya kalau untuk kompresor ini nggak ada yang bocor ya biasanya itu ada oli ya apalagi dekat kompresor harusnya ada oli oke disini untuk di bagian belakang itu kayaknya aman ya untuk bocornya itu aman namun nanti kita perbarui lagi untuk kelas-kelasannya sekarang kita akan coba cek di bagian evaporator eh oke ini kalau kondisi evap kayaknya masih aman semua ya namun satu yang mencurigakan tadi disini ini ternyata enggak bocor ya Nah sekarang kita lepas untuk di bagian pelingkutnya eh dulu pernah saya itu ada eh tes bocoran ya ternyata bocornya itu ada di bagian kapiler sini nih takutnya saya curiga ya di sini juga kita tes juga hai 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 oke eh di sini enggak ada kebocoran sama sekali ya ya udah kita rata untuk melakukan pengetesan ada kemungkinan eh bocornya itu di bagian ini ya temen di area pentil karena kemarin saya sempat buka penutupnya itu enggak begitu keceng ya penutupnya Oke nanti eh setelah ini kita akan coba perbarui ya perbarui lagi lah selesanya dan untuk filter juga kita coba ganti juga dan selanjutnya eh kalau untuk kebocoran sudah teratasi dan selanjutnya kita tes untuk di bagian presurnya apakah tekanannya itu kuat atau enggak ya kompresornya eh untuk mengetesnya kita lepas di bagian pipa hisap ini pipa hisap ini pipa kondensor kita lepas ya oke untuk jalur isap kita lepas ya hai 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 oke eh sudah terlupa selanjutnya kita akan tes presurnya apakah kuat apa apa enggak Oke kita hidupkan hai 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 oke kita coba pres dulu untuk mengetes presnya tinggal ya kita tahan seperti ini aja ya dengan catatan posisi terbuka ya untuk di bagian hisapnya kita tahan lalu bebab eh agak lama habis itu kita lepas kalau misalkan tekanannya itu kuat berarti udah masih bagus ya untuk kompresornya karena kalau udah alas-alasannya seperti ini kita harus hati-hati jangan sampai kompresornya itu yang bermasalah ya kita coba pres lagi tuh masih bagus ya tuh presnya masih masih bagus kita coba sekali lagi hai 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 tuh tuh pres masih bagus selanjutnya lupa ya enggak saya kasih tahu untuk ampere kita coba tes juga oke di sini untuk ampere cukup normal 0,59 ya nanti pada saat terisi freon ini kemungkinan besar ada di posisi 0,6 ya 0,6 ataupun 0,7 jadi masih normal karena untuk ukuran satu pintu itu sekitar 0,7 ya antara 0,7 sampai 0,6 oke dan untuk selanjutnya kalau misalkan pres bagus ampere bagus tidak ada kebocoran kita langsung isi freon saja dan jangan lupa untuk di bagian filter diganti juga ya diganti juga karena intinya semakin baru semakin bagus ya untuk filternya dan untuk pengisian freonnya udah sering saya upload ya di video sebelumnya untuk pengisian freon ataupun memvakum itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya jadi sampai disini dulu video dari kami semoga bermanfaat ya kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan boleh tulis di kolom komentar jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like nya dan juga subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh